Intro Sebuah kehebohan kini kembali terjadi dan menimpa istri dari Rizky Bilar, Lesti Kejora. Hal tersebut lantaran baru-baru ini telah beredar video yang mana pada video tersebut terlihat Lesti pingsan dan langsung dibantu oleh sang suami Rizky Bilar pada saat acara off-air di salah satu acara wedding. Namun setelah video tersebut telah tersebar luas, Lesti pun mendapatkan sebuah komentar serta nyinyiran dari netizen yang menduga bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah prank. Tak tinggal diam dirinya dianggap membuat prank, Lesti serta Rizky Bilar pun langsung menjawab komentar netizen saat dirinya melakukan live di akun media sosial Instagram miliknya. Lalu bagaimanakah tanggapan Lesti mengenai hal tersebut? Sebuah kejadian yang tak mengenakan yang terjadi menimpa Lesti yang pingsan saat melakukan off-air di suatu acara wedding kini membuat sang manajer akhirnya angkat bicara terkait kronologi pingsannya sang klien yang diduga mengalami kelelahan mengingat dirinya yang saat ini sedang mengandung. Lalu seperti apa kronologis detailnya? Dan baru-baru ini, Rizky Bilar selaku suami dari Lesti pun kini dikabarkan telah melaporkan netizen yang diduga melayangkan perkataan tak pantas yang telah dianggap merugikan dan mencemarkan nama baik Rizky Bilar dan Lesti. Terkait hal tersebut, Rizky Bilar pun akhirnya buka suara dan membenarkan terkait adanya laporan dirinya untuk netizen. Lantas, apa lagi yang akan diungkapkan Rizky Bilar? Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama CumiCamp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Baru-baru ini, publik dihebohkan oleh sebuah video yang menunjukkan Lesti Kejora mengalami pingsan di suatu acara pernikahan. Dalam video tersebut pun menunjukkan, Lesti Kejora yang terlihat lemas dan dirangkul oleh sang suami, Rizky Bilar, sebelum akhirnya pingsan. Namun setelah video tersebut beredar, Lesti pun mendapatkan tudingan dan dugaan dari netizen yang menilai bahwa hal tersebut hanyalah sebuah prank. Namun setelah dirinya dituding telah melakukan sebuah prank, Lesti pun langsung angkat bicara melalui live Instagram dan memberikan jawaban seperti berikut ini. Jadi tadinya kakak itu mau nge-prank nganten, karena ceritanya dede gak pamit, pas selesai gak kuat tuh, udah mulai ngeluh, palanya pusing tuh terus jatuh tumbang. Cuma emang kepala kayak di peres, kayak nyemah ya, kemarin dede seset, kelamaan berdiri keringetan, kena AC, kayak gitulah. Ucap Lesti lewat instastory Instagramnya. Pingsannya Lesti Kejora dalam suatu acara wedding sempat memunculkan dugaan bahwa istri dari Rizky Bilar tersebut bermula karena mengalami kelelahan lantaran dirinya kini sedang mengandung. Mendengar dugaan tersebut, manajer dari Lesti pun akhirnya angkat bicara terkait kronologi dan membenarkan jika Lesti mengalami pingsan karena merasa kelelahan. Mengingat dirinya kini sedang mengandung sang buah hatinya dengan Rizky Bilar. Alhamdulillah sih sekarang kondisinya udah baik ya mbak, dan dia juga udah sama keluarganya juga kan. Jadi kondisi kemarin memang dede itu ada off air di acara wedding tanggal 9 Oktober di daerah Cilegon. Dia itu mungkin udah lama kan gak off air ya, ditambah lagi kan sekarang kondisinya udah hamil. Jadi mungkin kondisi fisik badannya gak sekuat dulu, tapi kan tetep dia profesional untuk menjalankan tugasnya juga kan ya. Sebuah pekerjaannya dia, terus dia nyanyi 6 lagu, terus karena mungkin dia udah lama gak off air, akhirnya dia kayak nambah kan. Biasanya kalau kayak gitu kalau situasinya udah nyaman, secara otomatis dia main nambah aja nyanyi, terus kondisinya juga Bilar nemenin di lokasi. Nemenin, terus kita mau jemput, mau pamitan, dan dari situ kondisinya aku pas dia nyanyi ke 6 lagu, aku melipir ke yang punya hajat kan. Mau pamitan lah, setidaknya saya thank you, undang-undang Lesti dan tim, blablabla, sebagainya macam. Tiba-tiba Arie ngepon, kakak, 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 dede, pingsan. Ya udah, jadi kronologisnya apa, saya tidak terlalu tahu banget, karena enggak, pas saat dia pingsan terjatuh itu cuma hanya Bilar kan, dan tim kan, yang memang lagi ada di sana. Terus, tautanya dia udah ada di kamar tunggu pengantin. Udah dalam, udah siuman lah. Terus aku tanya, kamu kenapa deh? Udah tau kah badan dede gemeteran. Mungkin ya memang karena, ini juga kali ya, gimana sih kan kondisi fisiknya juga mungkin dia kan gak begitu kuat lagi ya, kayak dulu ya, atau kurang istirahat. Karena kemarin itu dia nyampe venue itu, di jam 4 pagi. Terus istirahat, dia perform jam 3, kurang lebih. Dia sempat masih bicaranya sama aku, pas dia lagi men. Mereka kan? Ya kok itu doang banget nih. Terakhir dia juga, off-air itu pun di Sumbawa kan, yang terbang. Dan ini off-air yang ke pending untuk yang kedua kalinya. Dan kedua kali ini pun ditemani sama Bilar. Dan yang memang ya, aku sempat ngeliat kan berita, Bilar ngepopong dede kan ke ruangan kan. Pas aku nyampe di lokasi pun, karena itu kan kondisinya ruangannya agak gak terlalu jauh sih ya. Dia udah kondisi siuman sih, di pelukannya Bilar. Terus udah kondisi yang udah agak setengah sadar, sedih ganti baju, minum. Terus dia berangkat lagi, pamit ketika dia udah agak beterat. Seperti itu sih, jadi gak sampe ada di bawah ke rumah sakit dan yang gimana-gimana sih mbak. Engga sih, Alhamdulillah. Karena memang cuman dia kayak kecapean aja sih. Biasa kan kalau orang hamil, mudah capek ya. Seperti itu sih. Cuman ini aja sih, kayak orang pisan, emang bener-bener kakinya dipijit. Terus udah pas gitu disiapin air anget, air putih sama teh manis. Anget. Jadi pas dikasih, ada tuh aku punya bau minyak yang mempunyai anak aku yang selalu aku bawa. Jadi aku oles-olesin di hidung sih. Sampai dia sempet ngerasa, aduh hidung dia udah panas. Udah ini yang punya gue gak panas. Aku bilang gitu gak sempet masih dalam kondisi, masih ada bercanda. Udah-udah gitu sih. Abis itu dia ganti baju. Abis ganti baju, terus baru dia minum teh anget. Terus pas ditanya gimana, udah siap untuk jalan lagi belum? Ya soalnya kan gak enak kan, pamit. Mau pamit juga kan sama yang punya hajat kan. Akhirnya ditemani sama bilaker juga. Terus dia langsung pulang dan aku balik lagi di Jakarta. Gitu. Ini karena gimana ya? Pasti lah. Karena kan istilahnya disana kok banyak banget yang datang di acara. Terus kondisinya memang awalnya memang fine-fine aja. Tidak ada keluhan. Terus tiba-tiba yang namanya orang pikiran di luar kuasa ya. Sempat yang kayak nanya sih, kenapa kok? Gimana kok? Udah, udah-udah baik kan sih. Seperti gitu. Kejadian ambruknya Lesti Kejora saat sedang off-air di suatu acara wedding kini membuat banyak fansnya merasa khawatir dengan kondisi Lesti setelah pingsan saat sedang off-air. Melihat kondisi klien yang saat ini baik-baik saja, manajer dari Lesti pun mengungkapkan jika sang kliennya kini sudah membaik dan sedang menjalani liburan bersama keluarga besarnya. Udah baik kok, dan mereka lagi kebetulan lagi ada kegiatan sama ayahnya, sama Bilar sih, sama Titi Bilar. Kebetulan aku ada urusan yang memang tidak sampai ikutin acara. Jadi aku pas selesai acara, aku ada urusan yang memang harus aku kerjain lagi seperti itu. Sama keluarga mungkin ada pekerjaan sambil juga liburan sih. Karena mungkin arahnya kan sekalian ke arah ini kan ya, cilat pun ya, ke anyer ya. Seperti itu. Jadi memang kondisinya nggak mau dibikin terlalu kayak drama, tapi tetap ya kan, pasti kan namanya orang hamil butuh rekreasi lah ya, liburan atau apa, seperti itu. Emang ada planning yang aku nggak terlalu tahu banget ya, karena kondisinya memang, ya dia mungkin mau jalan-jalan, Bilar mau ajak Lesti juga jalan-jalan. Karena kan biasanya kan, itu kan searah kan, lokasinya kan, seperti itu. Kalau kejadian seperti ini sebenarnya dulu pernah sih, sebelum ada, sebelum ada, sebelum ada, dia menikah ya, apalagi kan dia memang sering bulak-balik ke rumah sakit ya, kadang mah nyala, dan terus perutnya karena telat makan dan segala macem lah. Jadi memang pingsan ini sebenarnya ini yang pas saat kondisi udah menikah baru terjadi. Kalau sebelum-sebelum sampai waktu awal sama aku cuman bilang, kak aku capek, cuman kayak belum sampai pingsan sih tepatnya, cuman jadi lemes udah itu aja sih. Kalau dari sisi aku, karena aku pernah mengalami menikah juga dan punya anak, jadi mungkin akan lebih diseleksi dalam arti dibatasin ya. Dan kondisi pun yang udah berjalan ini adalah kegiatan dan ini memang sebenarnya yang kohopsi, jadi mau nggak mau memang tetap harus kita jalanin. Mungkin ketika ada pekerjaan baru yang masuk, ada beberapa offer, udah banyak sih yang masuk. Tapi aku benar-benar selektif sih dengan dilihat kondisi misalnya kalau jalur darat atau jalur udara kan dilihat juga dengan kondisi kehamilan kan. Karena kan kalau di kondisi udara kan juga kalau ibu hamil itu nggak bisa dengan gampangnya berangkat, justru keluar kota juga sekerti itu. Kalau dari pilar sendiri pun misalnya ya selayaknya somi ya, karena memang kondisinya kan mereka kan sama-sama di dunia entertain juga kan. Dan ini beberapa banyak kerjaan yang memang aku nggak sembarang aku nge-share. Jadi setidaknya aku seleksi dulu nih kalau misalnya ya tapi tetap aku kasih feedback, deh ini ada tawaran seperti ini, kira-kira kamu mau ambil apa nggak. Yaudah kak aku diskusi dulu ya sama kakak dan memang kebetulan sebelum mereka menikah pun kondisinya udah terjadi. Jatol-jatol ini yang memang kehold dan itu udah disampaikan ke pilar. Yaudah kondisinya nih ada jatol yang masih kehold dan memang karena kondisi PPKM ini udah berkelanjutan, udah membaik ya. Jadi mau nggak mau kita jalanin. Oh yaudah kak, jadi makanya ridersnya itu pun yang pergi kalau nggak bapak suaminya. Kalau misalnya bilar nggak bisa digantikan sama bapaknya, seperti itu sih. Di luar kondisi sang istri yang sempat ambruk saat off air di suatu acara wedding, kini Rizky Bilar pun dikabarkan telah melaporkan seorang netizen yang diduga telah melayangkan sebuah perkataan tak pantas untuk dirinya dan sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar pun akhirnya membenarkan terkait laporan dirinya untuk netizen yang dianggap telah merugikan dirinya dengan Lesti Kejora. Itu udah lama kok, laporannya udah lama. Ya seperti yang sanitar diberitakan lah. Ya betul, ya sebenarnya statement polisi itu bener adanya. Dan perilisan berita itu bener. Saya benar-benar ke depannya, sebenarnya tujuan saya begini adalah ingin memberikan efek jerai lah. Pada beberapa oknum yang saya gak tau tujuannya apa namun. Dia head speech atau memprovokasi propaganda atau memprovokasi atau kenyirian opini apa-apa itu ya. Gini, menurut saya gunakanlah sosial media dengan bijak. Lakukan hal baik, hal positif, kekitaan positif. Dan kalau sanikan tidak suka dengan seseorang, jangan langsung menghujat, mencacimaki. Toh, sosial media adalah sesuatu yang luas ya. Jadi kalau memang kalian gak suka, lebih baik tinggalkan. Lebih baik kerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kalian daripada harus menguruskan orang lain. Dan tujuan saya ingin lebih ke, supaya setidaknya bukan hanya saya gitu. Masa ini banyak banget orang-orang yang mencacimaki orang lain, pabrik figur yang lain. Atau menghujat beberapa orang gitu. Tujuan saya supaya ke depannya mudah-mudahan orang berpikir lagi lah sebelum mengetik sesuatu yang menyakitkan perasaan orang lain. Ada hal yang gak bisa saya jelaskan di sini. Yang pasti dia, akun tersebut adalah salah satu akun yang ingin saya kasih perjara. Dan akun tersebut merugikan saya. Dan Lesti pastinya. Setelah dirinya dikabarkan telah melaporkan seorang netizen ke pihak yang berwajib, Rizky Bilar dan Lesti pun telah diadukan secara tertulis oleh Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur yang telah menganggap kedua pasangan tersebut melakukan pembohongan publik. Namun dalam aduan tersebut, Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur pun mengungkapkan jika pihaknya meminta agar Rizky Bilar dan Lesti Kejorah melakukan itikat baik berupa permintaan maaf. Lalu seperti apa tanggapan FUI atas kasus permasalahan tersebut? Dalam kesempatan ini, kami KPI Jawa Timur membuat aduan ke Kolda Metro Jaya. Kenapa kita buat aduan tertulis terlebih dahulu? Kami membuka ruang publik untuk mediasi. Atau si Leslar ini membuat pengakuan atau minta maaf ke publik sesuai apa yang kita sampaikan dalam beberapa pekan ini. Karena sampai saat ini belum ada etika dari Leslar untuk minta maaf ke publik. Kenapa kami membuat aduan? Karena kami juga terkendala, bukan terkendala ya, kami empati juga karena saat ini mengandung ya. Takutnya nanti stres atau jalan ini bagaimana itu yang kita pertimbangkan. Kita sudah buat pengaduan. Buktinya sudah ditetapkan? Karena gini, mengingat ini adalah kita adukan terlebih dahulu yaitu kembali lagi ke masalah. Kita kasihan juga terkait kehamilannya. Supaya tidak stres, karena dalam undang-undangnya sudah diatur, pasal 08. Aduan itu ada dua, yaitu aduan tertulis dan laporan. Pelaporan itu ada dua, tertulis dan buat laporan itu. Jadi parintinya begini, saya selaku Presiden Kongres Pemuda Indonesia, ada selaku penerima kuasa juga ya, saya tunggu di situ, memberikan pertimbangan dan saran kepada Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur agar proses ini aduan terlebih dahulu. Karena apa? Karena permintaan klan daripada Kongres Pemuda Jawa Timur itu hanya meminta maaf kepada publik ya, saudara Leslar ya. Nah, karena memang hanya permintaan maaf tersebut, maka sifat aduan dulu. Apabila nanti permintaan maaf ini tidak digubis oleh yang bersangkutan, maka KPI akan meningkatkannya dengan laporan polisi. Setelah adanya polisi yang diambil oleh Dirjen Dukcapil mengenai pencatatan keluarga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatatkan dan dimasukkan di dalam kakak, saya menjalin kontak dengan Pak Dirjen. Gimana duduk perkaranya? Setelah memperoleh penjelasan secara rinci, saya sampaikan perspektif fikirnya. Nikah siri dalam pengertian pelaksanaan akad nikah yang terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi belum dicatatkan secara kenegaraan, itu hukumnya sah. Konsekuensinya, akibat hukum yang lahir dari peristiwa perkawinan, itu melekat. Mulai dari kebolehan hubungan suami istri, kemudian tanggung jawab adanya nafkah, pengakuan terhadap anak, dan status anaknya adalah sah secara syari, hingga ada hubungan nasab, hubungan perwalian, dan juga hubungan kewarisan. Itu konsekuensi hukum dari pernikahan yang sah. Bisa jadi itu melanggar ketentuan, kalau negara mewajibkan pencatatannya. Sekarang perlu diurai, mengapa ada peristiwa pernikahan yang belum tercatatkan. Faktornya tidak tunggal. Kadang orang mensimplifikasi bahwa nikah siri itu merupakan upaya untuk menyembunyikan, merupakan upaya untuk menghindari dari izin poligami misalnya, atau menghindari tanggung jawab memberikan nafkah. Sehingga menimbulkan kerentanan bagi perempuan. Fakta di lapangan, pelaksanaan nikah siri itu tidak serta-merta hanya karena motivasi yang buruk seperti itu. Ada kalanya persoalan kesulitan akses untuk mengurus dokumen. Kemudian karena jauhnya lokasi untuk kepentingan pencatatan. Ini adalah perlu penyelesaian. Dan dengan demikian, negara perlu hadir secara proaktif menjamin pencatatan dan juga hak sipilnya. Nah, salah satu terobosannya adalah mencatatkan di dalam kartu keluarga. Dan itu bagian dari solusi. Ya, Kak, pencatatan pernikahannya. Pencatatan pernikahannya. Dan di situ ada kebohongannya. Yang diduga ada kebohongan. Kan gitu. Publik kan ada yang fans, ada yang hatersnya. Kan pasti kalau yang haters, pasti ada kebohongan. Kan kan ada yang ada. Makanya untuk mengakomodir itu semua, seyukyanya si Les Laris sebagai public figure menyampaikan permohonan maaf. Hanya statement itu aja kok. Atau minta pendapat ke MUI atau PBNU atau ke Muhammadiyah. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers bersama Cumi Game Indep. Kamar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Bersambung video Bersambung video Cumi Go